Halo sesuatu, kembali lagi di channel gue Birogami, dan ya di video kali ini guys, aku bakal coba untuk mereview sebuah resource pack kembali, ya disini gue bakal coba untuk mereview resource pack yang bisa dibilang ini adalah texture pack yang ada hubungannya atau berhubungan dengan yang namanya GUI, terus juga client atau sebagainya lah ya, jadi ya disini gue bakal review texture pack lagi, dan disini texture packnya itu khusus buat GUI gitu, dan ya nama texture packnya itu ada improve UI, nanti gue bakal tunjukin full tampilannya, jadi oke lah, sebelum kita lanjut ke videonya, gue mohon kembali kalian dulu untuk tekan dulu itu tombol like-nya di buat sekarang juga, dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng dan juga subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian juga, dan ya kita langsung mulai aja ke videonya, tanpa basa-basi lagi enjoy the video jadi kita langsung mulai aja, disini sebelum kita lihat tekstur namanya dan deskripsinya, gue bakal langsung review dulu, dimulai dari menu panorama dan juga menu awal, itu kalau misalkan kalian lihat, disini itu menu panoramanya alias backgroundnya lah ya, itu tuh gak ada animasinya cuy, kan bisa ada animasi muter, ini gak ada cuy, jadi emang diam kayak gini aja, cuman disini untuk UI-nya ini udah keren banget cuy, kalian bisa lihat settingnya ada bagian sini, marketplace sini, skins disini, achievement disini, dan tombol play-nya disini cuy, udah mantap ya, oke sekarang kita bakal masuk ke menu setting, nah untuk tampilan di menu settingnya sendiri itu seperti ini guys, jadi ini ada di bagian atas ya, bagian-bagiannya, dan disini juga ada quick setting, ada FOV, terus kamera perspektif ini tuh, nah iya, jadi kamera perspektifnya itu yang ini nih, nah yang ini ya, terus juga hide audio sama hide hand juga, mantap, nah disini, yang pertama kita bakal cek langsung, ini accessibility biasa, ini juga biasa, ini biasa, ya pokoknya ini ini untuk keyboard, ini controller, ini touch, terus juga, ini ada, ini info dari texture pack, improve UI ini, lalu disini juga sebentar, nah disini juga, ada beberapa fitur, kayak contoh drag mode, ini baru update-nya, lalu ada still background, terus juga ada start screen, ada setting screen yang baru, terus juga ada quick setting, ada juga play screen yang di improve, ada juga add server screen, ada progress joining search, joining screen, lalu juga ada chat screen, ada comment block screen, ada pause screen, dan screen ini udah di remove guys, terus juga ada player dolls on chat screen, dan juga better animation, ya ini udah mantap banget coi fitur-fiturnya ya, oke, gue bakal cek juga, ini ada bagian network, ya akun-akun gitu lah ya, terus disini, nah ini untuk bagian video, bagian video, itu kurang lebih kayak begini guys, ya kalian bisa liat, mantap banget, dan untuk bagian ini, kurang lebih kayak begini, realms, dan juga disini ada bagian sound, dan juga disini ada resource pack, nah untuk nama resource pack-nya, ya ini dia, improve UI, dibuat made by Gao, ya ini udah ada di versi keempatnya, cuy, dan oke, yang terakhir disini ada file storage, dan yang terakhir juga, ada yang namanya legend, alias, bahasa cuy, ya oke, mantap cuy, oke lah, oke, untuk setting udah marketplace mah pasti, harusnya gak terlalu ada perubahan sama besar-besaran, nah masih kayak gini ya, terus juga ada skins, nah untuk menu skins-nya sendiri, itu masih menggunakan default dari minecraft-nya, sedangkan untuk achievement, juga harusnya belum ada perubahan cuy, masih menggunakan yang dari sananya ya, dari minecraft-nya cuy, harusnya, oke lah ya, oke, kita langsung mulai aja, oke, nah untuk bagian map-map-nya itu tampilnya seperti ini, guys ya, kalian bisa lihat ya, mantap banget, dan untuk bagian frame-nya itu kayak gini cuy, dan untuk bagian server itu seperti ini, guys ya, tuh, mantap banget cuy, dan oke, dan kalau misalnya kalian mau ke server, atau frame, atau word, itu pencet bawah, yang bawah aja tuh, ada ya, tuh, mantap, oke, selanjutnya disini ada quick play, nah quick play ini buat langsung bikin world setahu ku, dan create new world dulu, sabar, aku bakal coba untuk create new world, dan, nah, untuk bagian create new world-nya disini udah ada beberapa yang baru, kalian coba create new world, new UI, create new world, option, jadi ini tuh, wait, oke, gue gak tau ini apaan, terus disini tuh ada resource pack kayaknya, oh, wait, aku gak paham sih, ya pokoknya kayak beginilah, cuy, nah ini dia cuy, jadi untuk menu multiplayer, dan juga menu, dan juga menu utamanya itu digabung cuy, dari text pack ini, dan ini cukup bagus lah ya, ini gue gak tau ini resource pack maksudnya gimana cara masalahnya, kayaknya ini masih ngebug ya, ya, kayaknya masih ngebug cuy, jadi ya, kita tunggu aja, nanti mungkin bakal ada update, nah kan ngebug beneran, oke, gue bakal coba quick play, nah quick play ini, dia bakal langsung kayak, ngebuat world, tanpa kita harus create dulu cuy, mungkin ini alternatifnya lah ya, kalau kata kita, dan ini juga ada loading screennya, itu seperti ini guys, tampilan loading screennya, dan ini juga cukup keren, sekali lagi ya, oke, jadi kita bakal coba aja, cek sebentar, kita tunggu loading terlebih dahulu, ya, ini dia untuk tampilan dari minecraft texture improve UI ini, ya, secara tampilan di bagian blocks, item ataupun mob, mungkin gak akan ada perubahan, cuman kalau misalnya bagian UI nya, harusnya ada perubahan, nah, contohnya kita bakal cek untuk kreatif modenya, untuk kreatif modenya, dari UI ini tuh, tidak ada perubahan sepertinya, dan ya, masih seperti ini kurang lebih, dan oke, kita bakal cek untuk bagian beberapa furniture, nah, contohnya crafting table, cartographer, terus juga ada smitting table, nah, ini emang apa, ngecek, nah, kita bakal cek untuk giveaway nya, pertama, disini kita bakal cek untuk crafting table, untuk crafting table sendiri, ini kayak masih menggunakan default dari minecraft nya sendiri, dan, oke, selanjutnya untuk bagian craft, cartography, ini, ya, masih soalnya default minecraft, untuk submitting table nya juga sama, untuk smoker, dan juga, blast furnace masih sama, lalu juga ada furnace, ada juga enfield juga masih sama, guys, ya, terus juga ada barrel, nah, untuk barrel nya seperti yang tadi dikatakan, kalau misalnya di barrel atau di, pokoknya di chest-chest gitu, bakal ada dolls nya seperti ini, cuy, dan ya, ini bener banget, ada dolls nya cuy, mantap banget, ya, ini juga ada cuy, nah, ini juga ya, chest juga, wih, mantap ya, jadi, ya, ini cukup keren sih, menurutku, oke, selanjutnya kita bakal cek beberapa fitur lainnya, nah, jadi untuk bagian pause menu, itu tampilannya seperti ini, kalian bisa lihat itu, menu-menunya ada bagian kiri semua ya, dan juga untuk bagian frame nya ada di bagian kanan, bagian sini, dan untuk skin nya berada di, di tengah-tengah, cuman gak tengah banget, agak ke kiri dikit cuy, oke, nah, sekarang gue bakal cek, untuk bagian menu setting nya lagi, dan gue disini bakal cek, beberapa fitur lainnya cuy, nah, contohnya itu ada di, nah, dark mode, terus juga ada setiap background, start screen, udah, setting, quick setting ya, quick setting, terus juga, ada play screen, diimprove tadi udah ya, terus add server, terus juga ada progress joining screen, chat screen, comment block screen, terus juga ada pause screen, player draw on chat screen, dan juga better animation, kok gak tau ini better animation maksudnya apaan, cuman, gue bakal cek untuk chat dan juga comment block ya, ya, apakah ada animasi, gak ada sih cuy, gue gak tau sih ini animasi apa, ini dimaksud oleh sang creator, apakah animasi UI atau gimana, jalan, gue cek, ya jalan-jalan, yaudahlah bodo amat lah, oke, oke, disini gue bakal cek untuk chat nya dulu, nah, untuk chat nya sendiri ini kayak gini guys ya, nah, perubahannya dari mana, perubahannya itu dari 2 fitur baru ini, yaitu plus dan ke atas link bawah, nah, ini tuh fitur apa, jadi, ini, ini fitur yang cukup bagus untuk player MCPE, karena kalau misalnya kalian ngetik misalnya, hi, gitu kan, terus, how are you, gitu kan, are you, terus, bla bla bla, kita gak salah aja, gitu kan, terus, misalnya kalian tulis, subscribe, bro gaming, gitu kan, anjay, ya, kayak gini gitu, nah, kalian, kalau misalnya mau nulis lagi, hi, hi, kalian gak perlu tulis hi lagi, atau misalnya mau nulis, how are you, gak tulis, gak perlu nulis lagi, kalian cukup pencet tombol atas aja, eh, sorry, tombol bawah, lah lah lah, oh ini, sorry, saya pencet dulu gak sih, lah lah lah, sabar dulu, kok gak bisa, kalau dia enggak di copy anjir, nah, harusnya kayak gini guys, cuman disini aku makainya gamepad ya, harusnya tuh bisa kayak gini, cuman, wah, ngebug guys ya, ini sebenernya harusnya bisa kayak gini nih, jadi bisa, ngeulang chat yang, baru aja kita pake, hai lagi, harusnya bisa kayak gini guys, cuman kayaknya ngebug, dari, apa namanya, dari, UI nya, mungkin nanti bakal ada update, dari improv UI ini, cuman, udah cukup keren buat gue, dan, ya kita bakal cek, satu hal lagi, ya terus ini gue bakal cek, untuk, wait second, gue disini bakal, kok game mode sih, gif kocak, gif, eti, dan, gue bakal ambil, comment block, comment, oke, disini gue bakal coba, cek UI dari comment block, katanya ada perubahan, oke, ini dia, ini kita langsung cek aja, nah, untuk UI dari comment block, itu kurang lebih kayak begini, cuy, udah diubah dari UI, dan juga, di, apa ya, di transferan dikit lah ya, dan ya, tampilannya kurang lebih seperti ini, cuy, dan ini udah cukup keren lah ya, dan cocok buat kalian coba, untuk main survival, ataupun main server lah cuy, karena, ya, menurut gue bagus aja gitu, kalau misalnya kalian pake UI gini, eh, ngelag-lag, oke, oke lah, oke teman-teman, mungkin segini dulu, untuk video kali ini, thank you banget yang udah nonton video kali ini, dan kalau misalnya kalian mau download, eh, you improv ya ini, kalian bisa cek aja, linknya langsung gue akan taruh di deskripsi video cuy, seperti biasa, jadi yaudah lah, oke teman-teman, mungkin segini udah udah video kali ini, thank you banget yang udah nonton, dan jangan lupa tinggalkan like-nya, share, dan juga subscribe ya cuy, seperti biasa, gue mohon kepada kalian, untuk bisa in ya, like-nya sampai 20 like, itu kan minimal, cuy, bismillah lah ya, oke lah ya, oke teman-teman, lagi segini dulu, dan kita akan bertemu lagi, di video berikutnya, saya selesai, and goodbye, sub indo by broth3rmax